Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi 17 wilayah di Indonesia akan diguyur hujan lebat, disertai angin kencang dan petir pada Kamis 26 Agustus 2021. Wilayah yang berpotensi turun hujan lebat disertai angin kencang dan petir merata di Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, hingga Papua. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di wilayah-wilayah tersebut. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia ini dipengaruhi sirkulasi siklonik yang ada di Laut Sulu sampai Filipina bagian tengah. Sirkulasi siklonik ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di utara Kalimantan Utara. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Sulawesi dan di perairan utara Halmahera. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari perairan Barat Aceh hingga Selat Malaka di Sumatera Barat. Kemudian dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di NTT, di Laut Jawa bagian timur. Dari Kalimantan Barat bagian selatan hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara bagian utara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat dan dapat disertai ilat atau petir dan angin kencang, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yaitu sebagai berikut, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan. Wilayah yang berpotensi angin kencang, yaitu Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!